Pemahamannya lemot Satu halakoh Di halakohnya Imam Syafi'i Kalau sudah selesai Imam Syafi'i ngajari Selesai semua pulang Imam Buiti maju Ngomong wahai syekh Tolong anda diajari lagi Mulai awal sampai akhir Yang antum omongnya tidak faham Tapi Allah tidak melihat Kapasitas keilmuannya Kapasitas otaknya Tidak, tapi Allah lihat bagaimana Usaha Imam Buiti tersebut Sekarang Fikih yang kita pelajari Itu berkat Imam Buiti Fikih madhab Syafi'i Yang sudah ter Merotab Tersusun rapi sekarang Itu juga termasuk daripada Berkahnya Imam Buiti Yang dahulu nyantri kepada Imam Syafi'i Kemudian beliau nulis Apapun yang diambil dari Imam Syafi'i Bayangkan Imam Buiti Satu Contoh kedua Ibn Hajar Al-Haythami Dikatakan Ibn Hajar Karena julukan Anaknya batu Ibn Hajar Kenapa? Karena merasa Otak ini tidak bisa Nangkep Otak ini sudah Bebal Lemot Akhirnya Dia pulang Tidak nyantri lagi Sudah Ketika pulang Hujan Turun Ketika hujan turun Dia ngeyup Ketika ngeyup Allah kasih iktibar Allah kasih ibrah Allah kasih pelajaran Dia melihat Ada batu karang Yang keras Tertetes Si air hujan Sampai bolong Tes Cetes Cetes Akhirnya Dalam hatinya Dia ngatakan begini Ya Allah Ini keras Ketetesan Sesuatu yang paling lembut Yang kau ciptakan Yaitu air Bisa bolong Apalagi otak ana Otak ana gak keras Tapi kalaupun lemot Tiap hari dimasukin ilmu Insya Allah Bisa jadi pandai Balik beliau Ketika balik Nyantri lagi kepada gurunya Menjadilah Ibn Hajar Ulama Syafi'iyah Yang sampai sekarang Kita serap ilmunya Berkat apa? Usaha Berusaha Allah lihat usaha kalian Bukan lihat bagaimana Kapasitas kalian Berkinkan Shit Alhamdulillah Berkinkan Merjam Berkinkan